Oke, Pak Ustaz langsung ke narasumber kita. Tarik, Mak. Tarik. Mikrofon. Silahkan, narasumber. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, balas ini. Misin lagi? Oke. Gak menteran? Gak apa-apa. Istighfar dulu, istighfar, istighfar ya. Istighfar. Mic-nya dipegangin dong. Iya. Mic-nya dipegangin. Oh, mic-nya saya pegangin aja, gak apa-apa. Takutnya ntar reaksi kelempar mic-nya ya. Silahkan ucapkan salam dulu. Gak apa-apa, saya pegang aja. Gak apa-apa, benar nih. Benar-benar. Kalau jatuh, awas ya. Ditahan. Silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, asal dari Indra Mayu. Dari Indra Mayu ya? Iya. Percaya gak Pak Ustaz dari Indra Mayu? Gak percaya Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Gak bawa mangga. Gak bawa mangga gincu. Gak bawa mangga gincu. Mangganya gak dibawa, gincunya ada. Usia berapa? 33. 33 tahun. Sudah berkeluarga. Keliatannya. Keliatannya belum. Janda apa gadis? Apa ya Pak Ustaz? Pak Ustaz lebih jeli lah kalau dari depan nih. Gadis apa janda? Setengah-setengah kayaknya. Gak enak sama Mbak Vina lah saya. Mbak Vina. Oke. Sudah ada anak sudah? Alhamdulillah satu. Satu. Anak perempuan. Alhamdulillah anak perempuan. Silahkan sekarang keluhannya fisik dulu. Silahkan apa nih yang dirasakan sekarang? Keluhannya itu Pak Ustaz setiap kali jinnya masuk gitu. Jin siapa jin itu? Celana jin apa-apa? Jin masuk lewat kaki kiri gitu. Nah perut langsung membesar itu kayak hamil 7 bulan. Oh dari kapan itu? Udah lama. Udah lama. Terus apa berasa apa ya kepalanya berat sakit kayak mau pecah gitu. Kerasa jin masuk dari kaki kiri itu gimana Pak terasa ada yang masuk? Sejak kapan itu? Sejak kapan? Udah lama. Udah lama sebelum menikah atau selama menikah? Sejak kapan? Lama itu sebelum lahir apa gimana? Dari zamannya dulu waktu masih sekolah. Penjajahan. Sekolah apa nih? SMP, SD atau? SD dari kapan? Dari SD. SD. Oh dari SD udah masuk? Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Terus aja begitu ya? Iya. Kalau misalkan terasa sini masuk perut langsung membesar seperti hamil 7 bulan. Iya. Terus kepala juga sakit. Sakit. Terus kayak tercekik gitu loh Pak Ustaz. Emang pernah dicekek? Berasa kayak tercekik. Terus berasa apa ya? Disilet-silet gitu. Apanya badannya? Badannya. Itu pokoknya kalau tapi gini. Kalau yang tadi menurut Mbak itu Jin itu belum masuk mah aman-aman aja. Gak seperti disilet, gak seperti tercekik. Jadi semuanya berawal dari kaki. Kaki kiri. Selep masuk langsung seperti tercekik itu silet-silet. Langsung besar itu perut. Perut besar. Kepala sakit itu Pak Ustaz. Berasa berat banget gitu. Berasa mau pecah aja. Nah ini perut kalau udah membesar itu berasa diremet-dermet gitu Pak Ustaz. Sakit banget. Itu sejak SD ya? Iya dari kecil. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Sebelum mensuasi? SD. Iya, kelas 6 SD aja gitu. Dari tahun 2000 SD, 2003, 2006. Pas sampai kuliah itu sampai lulus tahun 2015. Kalau ke dokter udah pernah? Sering pingsan itu Mas Bobi. Kalau dibawa ke dokter pingsan? Enggak Kak. Maksudnya gimana? Dulu waktu jamannya sekolah itu sering pingsan di sekolah. Sering pingsan terus sama orang tua gitu dibawa ke rumah sakit. Pas hasil labnya itu gak ada penyakitnya, aneh itu loh. Sama sekali. Sama sekali gak ada. Yang tadi kayak disilet-silet. Iya. Gak ada sakit sama sekali ya? Iya, benar. Ini kalau tadi Mbak bilang, saya takut bereaksi lagi, takut kesurupan lagi. Iya. Berasa. Sadar emang kalau lagi kesurupan gitu? Sadar. Sadar tapi apa ya? Gak bisa ngendaliin. Badannya itu loh, Pak Ustadz, pikiran sadar sih ada. Cuman kayak apa ya, dikendaliin itu. Ngapain tuh kesurupan Mbak? Biasanya kalau kesurupan? Teriak-teriak, nangis. Enggak, cuman bereaksi besar aja perutnya itu. Perut membesar langsung otomatis gitu ya? Iya, terus ini kayak mencengkram itu. Tangan. Udah pernah ke orang pinter? Ke orang pinter udah? Sudah berkali-kali, udah kemana-mana capek Pak Ustadz. Dengar-dengar lebih dari 20 kali. Kemana-mana itu kemana? Ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Sudah 23 paranormal, gak ada yang bisa. 23? Satu lagi dapet tayung tuh. 23. Gak ada yang kuat itu Pak Ustadz. Bahkan paranormalnya itu ada yang meninggal. Menolongin saya itu. Saking kuatnya itu jenia itu. Nah ngapain kesini kalau ada yang meninggal? Gak asli bener Pak Ustadz. Lagi tengah-tengah banyak virus begini. Terus itu belum lama ya, tahun kapan tuh? Kalau gak salah, 2019 itu saya rukia masal di Indramayu, di daerah Babadan itu kan. Nah pas di rukia masal itu kan banyak orang itu kan di rukia semua gitu. Kasih air semua gitu. Yang rukiannya. Dibacain apa sih ayat suci Al-Quran itu gak mempan. Jinnya malah nyantai-nyantai ngekek gitu ketawa. Oh iya? Iya. Ketawa-ketawa aja gitu dengerin yang ngajiin gitu. Iya gak panas sampai yang rukiannya tuh ngomong ke saya. Mbak, mbak. Dipisah-dipisah sini. Mau ngomong bentar katanya. Mbak itu jinnya terlalu kuat katanya. Lah. Kalau saya ngerukia mbak, katanya nanti nuler ke semuanya gitu. Bilangnya kayak gitu. Terlalu kuat mbak ada bahasa terlalu kuat. Bila saya tanya gini, emang jinnya jin apa sih gitu sama yang ngerukiannya gitu. Jin Timur Tengah. Jin Timur Tengah? Waduh. Mana Jin Timur Tengah? Gak ada Jin Timur Tengah. Ciri-cirinya gimana itu kalau Jin Timur Tengah tuh? Mancung ya. Mancung? Merewokan? Bilang aja mau ngatain saya ini. Ya gantangan Mas Bobi lah dari mbak sini. Ya dibandinginnya sama Jin lagi. Mbak boleh maju lagi gak? Ya. Boleh maju lagi? Takut. Kenapa? Takut aja. Lu kan katanya kuat ini. Takut sama Pak Ustadz. Takut? Katanya kuat, dibacain Quran, gak apa-apa. Apalagi sayang. Saya mau tanya sama Pak Ustadz lu. Pak Ustadz, mungkin gak kalau ada jin terlalu kuat sehingga ayat Al-Quran gak mempantu? Ya lho. Jinanya nih. Ini gak ada jemaah. Terlalu, terlalu. Takut batal puasa. Maju lagi Pak. Iya. Gemeteran ini kakinya. Apa? Gemeteran. Gak apa-apa gemeteran pelan-pelan. Mau jadi diambil gak itu jinnya? Kayak katanya dari Timur Tengah. Saya kembali naik onta. Dibuang semua Pak Ustadz. Gak mau kayak gitu-gitu. Saya itu moyangnya Timur Tengah maksudnya. Moyangnya loh ini. Tau gak itu Timur Tengah? Saya membahas saya dari Falestin. Wah. Kalau saya dari, ini Timur Tengah, saya dari tengah-tengah. Bahasa aja gitu. Dari Balestin. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi Tengah. Itu bilangnya sih, ada yang bilang tumbal, ada yang bilang apa sih, ilmu, ada yang bilang santet, macem-macem itu Pak Ustadz. Kebetulan saya sendiri dari kecil gitu, emang indigo gitu. Oh indigo itu apa sih? Ngeliat apa sih makhluk-makhluk yang gak keliat itu loh Pak Ustadz. Ngeliat jin maksudnya? Dari kecil, dari Balita. Dari Balita? Emang yang diliat apa? Ya dari kecil umur berapa ya, lupa-lupa inget saya pas saya main itu kan duduk gitu. Ngeliat apa-lupa diliat apa? Ceritanya ibu saya nyuci baju gitu di belakang gitu. Nah saya lagi main itu sama makhluk kayak gitu, diajak main gitu. Apa ya makhluknya apa nih, tuyul apa-apa? Ya macem-macem, kuntilanak ada. Diajak main gitu Pak? Iya. Emang kuntilanak kalau main gimana nih? Biasanya kan diem gini. Enggak, memang ada riwayatnya Pak Ustadz, ada sejarahnya gitu. Jadi akar permasalahannya sih, jadi rumah tanah pekarangan itu kan rumah peninggalan dari almarhum kakek buyut. Jadi rumah itu tuh, apa sih? Ada dua sumur itu Pak Ustadz. Yang di belakang rumah itu dekat kebun itu, sumur yang masih ada airnya yang dibuka sama sumur yang tertutup. Yang dicor apa sih, pake besi beton itu, di semen. Ya menurut penglihatan saya gitu, ya sumur yang ditutup itu. Banyak makhluk dari situ. Iya, yang bikin ganggu saya itu, yang sering masuk ke badan. Emang udah pernah ditanyain yang masuk itu? Iya, dari sumur. Ditanyain? Iya sama saya. Nanyanya gimana waktu itu? Kamu dari mana? Yang dateng siapa? Makhluk. Iya yang dateng gimana? Waktu itu gimana? Ceritanya kok kamu dari mana sih? Iya yang dateng bukan dari sumur. Macem-macem itu Pak Ustadz, makhluknya. Uler, ada uler. Ada uler juga? Iya. Itu keliatan begini? Terus abis itu kamu dari mana? Dari sumur terus masuk begitu? Enggak, jadi sejarahnya tuh selain sumur itu. Iya, iya, iya. Saya tanya ini. Ini tau kok, tau itu yang masuk dari sumur itu. Maksudnya kayak Mas Babi dateng nih. Eh kamu dari mana Mas Babi? Dari Bekasi mamanya. Kan tau mamanya. Tapi dari Bekasi terus masuk. Nuh, kira. Itu berarti yang nyerang dari sumur. Maksudnya gitu. Tapi kalau ada jin ditanya, kamu dari mana? Dari sumur. Padahal belum tentu hubungannya dengan kakinya juga. Yang masuk tadi. Nah selain sumur. Tadi loh, lihat dulu. Jangan selain sumur. Udah, dengerin satu-satu. Emangnya saya komputer bisa dengerin. Mbak, satu ini selesai. Grogi saya ngeliat Pak Ustadz. Gak apa-apa, saya juga grogi liat. Campur. Iya. Perasanya. Ini sama-sama grogi ini Thomas grogi. Ini Sultan grogi. Ngeliat yang di TV sama asli itu beda. Kenapa yang beda? Grogian sama aslinya Pak Ustadz. Grogian sama aslinya. Iya lah, kok namanya mbak Jin aja takut sama saya. Takut dimakan. Takut dimakan. Maju sini. Takut Pak Ustadz. Ngapain takut? Udah punya suami. Gak usah apa-apa. Saya juga gak megang. Gemeter nih. Maju. Maju, gak apa-apa gemeter. Tenang. Lagi. 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 Nah, udah. Di situ. Saya mau tanya nih harimau-nya dari mana nih harimau. Katanya mau ngelindungi. Katanya ngelindungi. Dari mana kamu? Dari mana? Dari mana? Coba jangan ha-ha-ha aja. Gak ada yang takut di sini. Paling penyanyinya gambus tuh yang takut. Dari tadi gak mau ngeliat kamu. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Rumah. Rumahnya siapa? Mas Bobi. Rumah orang tua. Rumah orang tua yang tadi. Terus kamu dari mana? Dari orang tuanya sebelumnya atau dari rumahnya itu aja? Rumah. Almarhum kakek buyutnya. Kamu berarti ilmu turunan dari kakeknya? Iya. Sudah. Kembal. Hah? Kembal keris. Gaman. Gaman apa lagi? Bentar ya? Yang ada di dalam. Ah. Yang ada di dalam perutnya maksudnya? Iya. Oke. Sekarang saya tanya. Itu di perutnya itu yang nyerang itu siapa? Itu kerajaan jin? Atau orang? Coba kamu jawab. Walaupun kamu gak bisa nanganin. Jujur. Disuruh. Disuruh siapa? Orang. Orang siapa? Yang gak suka sama Putri. Oh iyalah. Kalau suka gak suka namanya. Ngapain gak suka dari kecil dimasukin gitu itu ngapain? Coba kamu tercerangkan sama saya. Coba. Biar mati Putri. Emang salahnya apa waktu kecil itu? Putri gak salah. Tapi yang nyuruhnya benci sekali. Benci sama siapa? Putri. Lah ngapain anak kecil dibenciin? Coba saya tanya. Ayo. Kamu dari orang tuanya atau yang disuruh malahan? Ayo ngomong. Ngomong. Gak ada yang kaget. Tungan nih urusan. Ayo ngomong. Yang disuruh. Kamu yang disuruh. Ngaku. Ngaku. Emangnya saya gak tau kalau kamu nipu. Bohong. Untung tamunya yang tadi udah pulang. Oh yang mana tadi? Yang mana. Oh yang tadi. Oh yang tadi itu. Tepik satu. Mau bohong lagi apa lagi? Eh sini. Lihat saya. Mau apa sekarang? Mau aku potong-potong? Aku potong ekormu. Tak bikin sob buntut. Hari mau nanti. Waduh. Mau apa? Ayo. Bilang. Kamu yang dimana? Ayo. Mau keluar apa gimana? Kalau kamu duduknya gak keluar. Iya. Biarin. Kalau sama saya. Pengen keluar terkunci. Bener. Maju sini. Ngapain kamu mundur-mundur? Katanya Jane dari Timur Tengah. Siapa yang bohong? Kamu atau orang yang ngomong Timur Tengah itu yang bohong? Saya pengen keluar. Gak bisa keluar. Eh dijawab. Kamu dari Timur Tengah atau dari situ-situ aja? Dari Cirebon apa? Dari mana itu? Dari mana? Dari rumah. Rumah mana itu rumahnya? Rumah orang tua. Orang tuanya daerah mana? Indra Mayu. Itu bukan Timur Tengah. Karena memang orangnya yang itu. Yang ruginya itu emang gak bisa. Iya. Jadi dibilang kalau udah gede Timur Tengah. Pokoknya. Ini. Pemikirannya kalau udah kuat. Jadinya gak bisa dikeluarin. Timur Tengah aja gitu. Saya gak mau kalah. Palestine. Gitu ya. Hei Arimau. Ngapain kamu duduk? Sini berdiri. Adepin saya. Mik. Adepin saya. Sini. Boleh itu orang lain kamu ejek. Kalau kamu ngejek saya. Aku kirim kamu. Sini. Berdiri. 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 Diangkat. 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 Pintau. Harimau berdiri kayak apa coba. Ayo berdiri kalau bisa. Nah yaudah. Bisanya begitu. Harimau begitu kodratnya ya. Berdiri berarti. Kelihatan dong indiannya. Iya. Sekarang saya mau tanya. Mik. Mik tolong. Saya mau tanya. Kamu mau keluar apa kagak sekarang? Ketemu sama saya. Pengen keluar susah. Kenapa kamu diruknya gak mau keluar? Terkunci. Gak bisa. Artinya ketawa-ketawa kalau dibacain ayat Al-Quran. Eh itu siapa yang ngetawa-netawain waktu dibacain ayat Al-Quran itu siapa? Kamu bukan itu. Kamu atau bukan gak apa-apa. Jujur. Bilang. Siapa yang ngetawa-netawain itu? Kerajaan jin saya. Apa? Kerajaan jin. Di mana kerajaan? Di tanah pekarangan rumah orang tuanya. Oh ada di dalam tubuhnya. Ada. Ada di dalam tubuhnya Mbak Putri? Ada. Eh bohong kamu. Eh ada gak? Bilang. Jangan nipu. Eh orang lain bisa kamu tipu. Sekarang sama saya kagak. Ada gak rajanya? Sudah datang. Saya ingin datang. Eh ada gak rajanya? Ada. Di mana? Di rumah. Wah. Saya tanya dibadanya Mbak Putri. Kok di rumah? Panggil rajanya. Saya ingin tahu itu rajanya. Panggil. Panggil rajanya. Siapa namanya rajanya? Itu rajanya. Iya. Iya. Berdiri coba. Berdiri. Raja Harimau nih Pak Ustadz. Ini Raja Harimau. Waduh. Gak juga-juga ya. Kamu Raja Harimau. Hei. Nah ini yang ketawa-ketawa nih tuasannya. Coba kamu berdiri. Hei. Berdiri. Saya mau tanya sama kamu. Berdiri. Bisa berdiri kagak? Jawab. Oh gak bisa. Harimau berat. Hei sudah. Saya mau tanya nih. Udah biarin gak apa-apa. Saya mau tanya. Kamu mau keluar gak sama anak buahmu? Hah? Ingin keluar tapi. Susah. Bilang sama saya. Pak Ustadz. Yang baik hati. Aku minta tolong dikeluarin. Bilang yang baik. Bilang yang baik. Kamu mau dikeluarin apa? Saya hancurin sekalian. Bilang yang baik. Nah ngomong. Sekarang bilang. Coba. Tadi saya ajarin gimana? Dikeluarin. Eh. Ya jangan bisik-bisik lah. Ayo ngomong lah. Ngomong. Coba ngomong. Coba. Yang kenceng. Yang agak kenceng tadi loh. Dikeluarin. Kamu minta tolong sama siapa. Itu ada Ustadz Zaki tuh. Yang ngeluarin siapa? Yang mau ngeluarin siapa? Bingung nih. Malah bingung. Eh sudah. Siapin. Iya. Tempatmu dimana? Tempatmu di badannya. Mbak Putri dimana? Coba bilang sama saya. Dimana? Gak liat aku. Kamu itu begitu. Aku gak liat. Coba duduk yang baik. Bisa gak kamu duduk? Perut. Bisa gak? Bisa. Sudah dimana? Tempat kamu dimana? Perut di perut. Oh di perut ya. Memang gak ada harimau mutah ya. Kelolodan. Harimau bengik. Udah. Sekarang kamu mau keluar lewat mana? Coba saya tanya baik-baik. Nanti ini akan saya buka. Kuncian akan saya buka. Kamu mau keluar lewat mana? Mau keluar lewat mana? Agak kenceng. Jangan bisik-bisi. Gak denger saya. Mau keluar lewat mana? Lewat? Pintu. Lewat mana? Hah? Jauh-jauh. Eh. Kamu raja apa jongos? Tanyain jawab kalau raja. Kamu keluar lewat mana? Lewat tangan. Lewat tangan. Tunjuk. Tunjuk tubuhnya. Lewat mana? Kepala. Terus. Terus. Yang mana lagi? Kaki. Nah, udah. Dua itu. Oke. Siapin anak buahmu. Mau saya potong-potong? Oh ya, sudah. Bilang dari tadi. Pusat, ini rajanya namanya siapa ya, Pusat? Eh, iya. Saya belum kenalan ya. Iya, makanya. Eh, raja. Nama-mu siapa? Mas Bobi pengen kenalan. Maksudnya semuanya. Enggak, siapa? Saya enggak pengen kenalan sama dia. Pengen tahu namanya aja. Oh, pengen tahu. Raja, mari mau ini Mas Bobi pengen tahu namanya. Nah, nama kamu siapa? Siapa? Punya nama, Kak? Enggak punya nama. Oh, enggak punya nama. Mau saya kasih nama? Mau. Kasih, Pusat. Nama yang paling bagus. Kasian enggak punya nama. Raja maksudnya enggak punya nama. Mau, benar. Mau. Saya kasih nama Zaki Mirza. Mau? Tuh. Enggak mau. Jadi nama lagi. Untung. Enggak mau, Ustaz. Soalnya udah ada patennya baju koko. Iya. Zaki Mirza. Iya, sudah. Saya kasih nama Ujang. Mau enggak? Oh, mau. Sudah. Zaki enggak mau. Ujang mau. Ujang. Saya jawab barat, ya. Oh, iya benar. Kasih Ujang mau. Ujang dulu, ya. Ujang dulu. Ujang. Ujang. Eh, kalau ditanya Ujang, itu jawab. Sekarang namamu Ujang. Ujang. Nah, gitu dong. Siap-siap keluar kamu ya. Sama teman-temanmu ya. Udah. Nanti kalau kamu. Eh, aku. Eh, jangan gitu dong. Itu cewek itu. Kamu laki perempuan. Hah? Oh, laki. Oh, patah. Itu cewek sebelah muda punya suami. Jangan. Nanti berantem lagi. Jangan. Baru pengantin baru lagi. Ujang rayu neng. Baru pengantin baru puasa. Udah nih. Kalah ucing. Saur kesiakan mulu. Aduh. Ya, sudah. Ujang siap keluar ya. Saya akan bantu. Saya akan buka itu yang kunci kamu. Oke? Siap. Eh, ketawa dulu. Ngapain kamu ketawa, Jang? Ngapain kamu ketawa? Hah? Ciri khas ya, Jang? Ngapain kamu ketawa, Jang? Ciri. Ya, sudah. Saya bantu keluar ya. Ada yang tidak mau keluar, Ujang? Kalau nggak ada yang mau keluar, urusannya dengan saya. Itu ada apa aja di perutnya? Selain katanya ada keris, ada apa itu? Ada apa? Bukan itu. Cerita, Jang. Banyak benda pusaka. Oh, banyak benda pusaka. Ya, sudah. Ujang. Itu nanti keris-keris dan lain-lainnya kamu ambil ya. Mau? Mau? Daripada saya hancurkan, mending kamu ambil. Sambil teman-temanmu bawa keluar semua ya. Oke, gitu dong bilang. Jangan ngarang-ngarang. Kayaknya di tempat lain galak banget sih Ujang ini, Pak Ustadz. Hah? Di tempat lain galak. Loh, sebenarnya Jane itu yang dilihat orang itu imannya. Tahu juga dia. Jang, saya tanya nih. Ngapain kamu itu kalau diobatin sama orang itu, nantang-nantang orang itu kenapa, coba? Coba jujur sekarang jawab. Suka sama putri. Apa? Suka sama putri. Oh, yang suka sama putri siapa? Saya. Oh, kamu? Enggak, maksudnya gini. Kalau si putri ini mau diobatin orang, kamu kan nantang-nantang orangnya tuh. Saya enggak mau putri sembuh. Enggak mau putri sembuh? Iya. Oh, gitu. Jang, saya tanya. Ini kan habis ini putri sembuh. Kamu enggak nantangin aku? Kenapa? Enggak berani. Enggak berani. Enggak berani, berarti emang... Secara personal, emang udah takut. Iya, sudah enggak apa-apa. Ujang, kamu jujur. Kamu aman. Tapi, saya minta kamu ambil seluruh benda-benda gaib yang ditubuh mbak putri ini, kamu ambil ya. Oke, siap? Oke, siap? Oke. Oke, siap. Sekarang teman-temanmu suruh ngambilin dulu. Habis ini saya akan mau doa, ya. Temanmu suruh ngambil. Bilang sama temanmu. Coba bilang. Suruh ngambil benda-benda gaib itu diambilin. Satu-satunya. Ya, suruh ngambil semua ya. Siap-siap keluar lewat kepala dan lewat kaki, ya. Ujang, siapin temanmu semuanya. Nah, dan biarkan mbak putri Wulandari sadar biar mbak putri ngaminin doa saya. Kamu kembali ke kerajaanmu, ya. Ya, sudah. Siapin. Ujang, siapin. Kamu jangan masuk lagi ke mbak putri, ya. Gerak-gerak, enggak apa-apa. Tapi, siap. Biar mbak putri ngaminin doa saya, ya. Oke? Biar saya cepat pulang, ini. Oke. Siap, ya. Ya. Ya, mbak putri sadar. Ujang, biarin mbak putri sadar. Ayo, Ujang, yang ganteng, biarin mbak putri sadar. Siapin temanmu dan anak buahmu untuk keluar lewat kepala sama kaki. Jangan lupa, benda gaibnya disuruh megang satu-satu, ya. Oke, yuk, Ujang. Menurut sama perintah saya, biarin mbak putri keluar. Yuk. Eh, mbak putri biar sadar. Sadar, sadar. Yuk. Yuk. Kamu ngikutin doa saya. Yuk, mbak putri istighfar. Mbak putri istighfar. Mbak putri istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar mbak putri. Astagfirullahaladzim. Ayo mbak putri, istighfar. Ayo. Iya, istighfar. Yuk. Astagfirullahaladzim. Yuk, dudukin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, engga, engga. Astagfirullahaladzim. Engga, engga saya apa-apain. Udah. Engga, engga saya apa-apain. Nanti keluar baik-baik. Iya. Iya, belum diapa-apain. Nanti dikira saya itu enggak punya pri kebinatangan nanti. Udah, ikutlah. Ikut. Ya, makanya biar mbak putri sadar. Dengerin lagi. Biar mbak putri sadar. Dengerin saya. Kamu masuk lagi, siap-siap keluar. Biarin mbak putri sadar. Nanti kamu ikutin doa saya. Ngerti. Ngerti. Udah berat sama putri. Jangan. Saya. Suka sama putri. Udah, jangan. Ikuti nasihat saya. Ikuti nasihat saya. Putri dari bayi. Sudah saya sukai. Iya, udah. Jangan. Jangan ya. Udah. Nanti kamu lihat dari jauh aja. Jangan lepasin saya dari putri. Emang kamu mau saya potong-potong? Ampun. Udah, iya sudah. Dikasih tau baik-baik. Kamu masih ngeyel. Udah kesini enggak bawa mangga gincu. Ngeyelah gincu. Saya gini doa putrin. Dinikahi laki-laki. Eh, iya gak boleh marah kayak gitu. Udah, kamu nanti kawin sama mas Bobi. Mau kagak? Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Sama. Jangan cengeng. Mulai solusinya. Jangan cengeng. Kodong. Yang kemarin ya. Udah, jangan nangis. Udah, jangan cengeng. Jadi laki-laki. Kamu hari mau laki-laki. Yang tegar. Duduk. Biarin mbak putri sadar. Jangan ngeyek depan saya. Percuma ngeyek depan saya. Yuk, biarin mbak putri sadar. Udah, nurut sama saya. Yuk. Nah, gitu. Cari harimau betina kan bisa ya Pak Ustaz. Cari harimau betina. Mas Bobi punya. Ya, ada. Punya. Jangan bilang gak punya. Iya, iya. Mas Bobi punya. Iya, itu bukan harimau itu. Apa? Arusa. Arusa kok ada tanduknya. Tanduknya, mataringnya gimana sih. Dipegangin dulu Pak. Ya, sudah dipegangin. Capek mbak. Pokoknya kalau jin itu kesini. Puyeng. Hah? Puyeng. Udah gak apa-apa. Gelieng, puyeng. Gelieng udah gak apa-apa sekarang. Eh, eh, eh. Tenang-tenang mbak. Maunya puyeng kok mas Bobi. Puyeng kesini. Kode aja ya Ustaz ya. Yuk, mbak Putri. Aminkan doa saya ya. Nanti sudah ada siap teman-teman. Kalau jatuh. Siap kok ya. Yang penting. Khusuk. Aminkan doa saya. Dengerin doa saya baik-baik. Ya. Ikhlas. Semua ilmu dilepas. Ikhlas. Ikhlas Pak Ustaz. Pengen. Lilahi ta'ala. Iya. Pengen ke jalan tawhid Allah aja. Amin. Amin. Pokoknya. Apa semua ilmu pengen dibuang semua. Sampai bersih. Buang kemana? Diilangin. Diilangin. Marahin malaikat saya nanti. Buang ke langit. Langit lagi. Kena pesawat nanti masuk kena corona lagi. Kesiksa Pak Ustaz. Susah kan orang lain. Kalau aku mah biasa-biasa aja. Hidup sayanya kesiksa. Ya biarin. Karena ilmu kayak gitu tuh. Yang penting bukan istri saya aja. Mbak Biarin aja. Sudah ayo aminkan doa saya ya. Bapak Putri ya. Aminkan doa saya. Sudah hafal ya Mbak Putri. Aminkan doa saya. Ikhlas. Lillah. Ita'ala. Audhu billahi minasaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shali'ala muhammad wa ala li muhammad kama sholaita ala ibrahim wa ala li ibrahim. Wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala li ibrahim. Fil alamina innaka hamidu majid. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Putri Wulandari. Memohon kepadamu agar ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Putri. Dan juga jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Putri. Yang menyukai Mbak Putri. Ya Allah dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan. Ya Allah. Amin. Jartal alamin. Ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Putri. Mengunci ilmu-ilmu musyrik. Pengobatan-pengobatan musyrik. Dan juga amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku memohon kepadamu ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra. Dan pengobatan-pengobatan musyrik. Yang mengunci tubuhnya Mbak Putri dari meraih ujung kepalanya Mbak Putri. Sampai ujung kakinya Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jartal alamin. Dan hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang mengunci dari ujung kepalanya Mbak Putri. Sampai ujung kakinya Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jartal alamin. Ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Agar kau hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik. Pengobatan musyrik dan amal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan seluruh ilmu dan pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Putri. Dan juga amalan-amalan yang ada di dalam tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Dan keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jadikan ya Allah. Kabulkan doa aku untuk Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Putri. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin. Yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni. Keinginan-keinginan mereka. Yang ingin menguasai Mbak Putri. Ya Allah. Ampuni keinginan-keinginan mereka yang menguasai Mbak Putri. Ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah. Keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Mereka beserta benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Putri. Yang ada di perutnya Mbak Putri. Yang ada di seluruh tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Keluarkan semuanya. Ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar. Ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Subhanallah. Walhamdulillah. Walau ilaha illallah. Walau akbar. Walau hawla. Walau quwata illa billahi al-aliladim. Ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Ampuni keinginan mereka untuk menguasai Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Dan aku mohon keluarkan mereka ya Allah. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Keluarkan mereka. Jika mereka mau keluar dengan baik-baik. Keluarkan mereka ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Keluarkan mereka ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Jika di antara mereka ada yang membangkang. Ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Jadikan ya Allah. Kabulkan doaku untuk Mbak Putri ya Allah. Amin. Jarubah lalamin. Ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Mbak Putri. Banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Putri. Ya Allah. Yang sudah menyatu dengan organ-organ tubuhnya Mbak Putri. Yang ada di mata. Yang ada di telinga. Yang ada di otak. Yang ada di otak kecilnya. Yang ada di motorik. Hipovisa. Hipokambus. Hipotalamus. Yang ada di jantung. Yang ada di dada. Yang ada di punggung. Dan seluruh tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya Allah. Jika ilmu tersebut musyrik. Ya Allah. Dan bisa merusak iman dan ketakuan Mbak Putri. Aku mohon kepadamu. Cabutlah. Seluruh ilmu-ilmu yang dulunya menjadi ujiannya Mbak Putri. Cabutlah ya Allah. Karena Mbak Putri tidak menginginkan ilmu itu ada di dalam tubuhnya Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Subhanallah walakhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa pilla hilaliladim. Ya Allah. Kemohon padamu. Cabutlah seluruh ilmu-ilmu yang sudah menyatu di organ-organ tubuhnya Mbak Putri. Sehingga Mbak Putri bisa berinteraksi dengan jin. Melihat. Mendengar. Merasakan jin. Ya Allah. Cabutlah ya Allah. Amin. Jarbalal amin. Karena ilmu tersebut bisa merusak iman dan ketakuan Mbak Putri kepadamu. Ya Allah. Amin. Jarbalal amin. Jadikan. Ya Allah. Kabulkan doa ku untuk Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jarbalal amin. Ya Allah. Kabut seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Putri. Cabut benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Putri. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Ya Allah. Dan aku mohon padamu. Jangan Mbak Putri. Ada yang menumpangi lagi. Ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Putri. Ya Allah. Amin. Jarbalal amin. Mudah-mudahan. Dengan sembuhnya Mbak Putri. Mbak Putri bisa meningkatkan iman dan ketakuan Mbak Putri. Kepadamu ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbal Alamin. Mbak Putri. Apa yang dirasakan sekarang gimana? Perutnya, kakinya yang tadi sakit gimana sekarang? Agak ringan Pak Ustadz. Cuman sisa-sisanya masih ada dikit. Maksudnya belum apa? 100 persen. Belum total. Kalau mau keluar 100 persen, wani piro. Sabar napa? Emang saya Allah? Iya Pak Ustadz. Enggak lah. Ada prosesnya. Harus sabar. Betul. Harus sabar. Mudah-mudahan insya Allah nanti selesai. Amin. Takut Pak Ustadz tadi tuh kayak berasa apa ya? Mau dibawa gitu. Iya mau dibawa gimana, mau keluar aja. Udah gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa. Ya. Insya Allah. Dijaga ibadahnya. Sholatnya dijaga. Kemudian. Ngajinya. Baca Quran niatnya. Harus lillahi ta'ala. Yang berikutnya. Jangan nyerawetin suami. Ngapain nyengir? Tau. Tau. Tau aja. Emang gak tau kalau punya marahin sama suami. Jangan lah ya. Hormati suami. Hormati suami ya. Anak Allah. Mudah-mudahan nanti diberi. Gak punya suami Pak Ustadz. Udah gak punya apa gimana? Udah lama. Udah lama. Itu karena dicerewetin terus kali. Gak usah nawar-nawarin. Oh gitu. Ih Pak Ustadz GR siapa yang nawarin? Lah kan usah aja. Cuma bilang jangan. Maksudnya kalau besok itu nikah. Jangan ngerewetin suami. Iya Pak Ustadz. Gak kan begitu. Ya paham ya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pak Putri saya ambil lagi mikrofonnya. Terima kasih sudah di sirapan kolbu. Sehat selalu. Pak Ustadz terima kasih. Pak Ustadz Jaki Misha terima kasih. Fani makasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Bantu. Ya Putri agak ringan. Amin. Gak kayak tadi. Mudah-mudahan ringan seterusnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk keluarga. Insya Allah mudah-mudahan nanti dapet calon lagi ya. Jangan disewetin lagi kalau dapet. Belum siap. Belum siap. Belum siap. Oke. Baik. Bisa di rumah. Mempelajari suatu ilmu-ilmu tertentu. Dengan niat tidak lillahi ta'ala. Atau mungkin juga karena untuk kepentingan dunia semata. Untuk tujuan-tujuan tertentunya. Tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Bisa merugikan kita di kemudian hari. Salah satunya ilmu tersebut bisa meminta tumbal kepada keturunan-keturunan kita. Hati-hati di alimu tersebut. Tetap kepada Allah kita memohon. Dan hanya kepada Allah kita meminta. Terima kasih. Terima kasih.